Terima kasih ada masih bersama kami dalam Seguan Sepinjuk Berita. Sekitar 5 ribuan calon jemaah haji kini masuk daftar tunggu haji. Bahkan jika daftar tahun 2023 dimungkinkan akan berangkat 35 tahun nanti. Daftar tunggu haji di Kota Madiun kian hari kian bertambah panjang. Sesuai data kantor kementerian agama kemenang Kota Madiun, tercatat 5 ribuan calon jemaah haji CJH belum berangkat. Sehingga jika umat muslim di Kota Madiun yang daftar haji tahun 2023, maka dimungkinkan akan berangkat 35 tahun mendatang. Kasih penyelenggara haji dan umroh PHU Kemenang Kota Madiun, Khoirul Akamami menjelaskan, untuk porsi keberangkatan haji di Kota Madiun menjadi keputusan kanwil kemenang jatim. Sementara untuk kuota secara keseluruhan menjadi keputusan pihak Arab Saudi, termasuk biaya haji setiap tahunnya menjadi ketentuan pemerintah Arab Saudi. Hal daftar hari ini nunggunya sekitar 35 tahun. Kalau untuk jamaah sendiri yang belum berangkat, mungkin para bau? Masih ada sekitar 5 ribuan. 5 ribuan. Porsi itu begini untuk yang tahun berangkat hari ini itu menunggu keputusan kanwil. Tapi kalau porsi berikutnya itu menunggu, perkembangannya tetap menunggu. Karena kita Indonesia itu tidak bisa menentukan jumlah porsi yang berangkat setiap tahun berapa, kita tidak akan tergantung kondisinya dari Arab Saudi. Kemarin seperti kasus kemarin, kita di jatah 60% bukan Indonesia menentukan, tetapi saat Arab Saudi karena kasus pandemi itu. Jadi porsi, biaya, itu yang menentukan kita menelaskan dari kebijakan pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, untuk porsi haji Kota Madiun tahun 2023 ini mendapatkan jatah sebanyak 170 cjh. Dari jumlah tersebut, 18 orang di antaranya tidak sanggup berangkat dengan berbagai alasan. Untuk pengganti masih menunggu keputusan dari kanwil Jawa Timur.